ya halo suara saya kedengaran ya ya dengar kak putus-putus Pak coba cari posisi Mas Endro biar biar sinyalnya bagus coba Halo gimana Pak ya lihat kedengaran ya Halo kedengaran ya kedengaran Pak ayo Mas Endro bisa cerita ke masalahnya Pak coba ya begini pada awal Januari tahun baru 2018 ya di rumah saya itu ada kejadian eh tindakan pencurian Pak ya kebetulan waktu itu kebetulan waktu itu saya tinggal ke Banyuwangi ke rumah mertua begitu saya pulang tahu-tahu kamar saya sama lemari tempat penyimpanan uang saya itu dibokar oleh pencuri baik ya saya mengalami kerugian 85 juta kurang lebih 85 juta rupiah Pak iya 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 kemudian saya besoknya melapor ke Polsek iya melapor melapor ke Polsek setempat terus lama enggak ada penanganan kemudian pada tahun 2018 bulan sembilan Pak Hai orang lebih bulan sembilan itu ada kasus pencurian di cetangga rumah saya Pak ketangkap pencurinya ya ya ketangkap pencurinya kemudian diinterogasi oleh desa diinterogasi dikembangkan ternyata pencuri ini sudah banyak melakukan pencurian di sekitar rumah saya atau RT RT di rumah saya Pak ya termasuk termasuk pelaku ini juga mengakui telah melakukan pencurian di rumah saya bersama rekan-rekannya ya ya nah dan pelaku yang tertangkap ini mengakui dia mendapat bagian 7 juta Pak dari hasil kejahatannya ya nah kemudian pihak Polsek datang menjemput pelaku ini besoknya dikembangkan kasus saya terus pihak Polsek juga memanggil saya ke kantor merihal hasil pemeriksaannya nah ternyata pelaku ini juga mengakui Pak ya mengakui melakukan pencurian di tempat saya juga keterangannya sama seperti yang disampaikan di desa dia menyiapkan 7 juta terus ada teman-temannya rekan-rekannya juga bersama rekannya ada kurang lebih 4 orang kemudian selang lebih si pelaku ini menyebutkan salah satu nama rekannya Pak ya kemudian oleh pihak Polsek pihak Polsek nama yang disebutkan oleh pelaku ini dipanggil waktu pemanggilannya saya tidak ada di Polsek saya sudah pulang nah besoknya saya dikabari 2 jam berikutnya saya dikabari oleh pihak Polsek katanya si pelaku ini setelah dikonfrontir mengelak ya mengelak mengelak sesuai dengan nama yang dia sebutkan tadi katanya bukan begitu ya nah akhirnya pihak Polsek memberitahukan ke saya memberitahukan ke saya untuk menahan dulu kasus punya saya karena menurut pihak Polsek keterangan dari tersangka ini begitu Pak nah kemudian kemudian karena saya merasa ada hal yang janggal terus saya melaporkan ke Polres ya ketemu dengan Pak Kater langsung saya melaporkan ke sana kemudian kurang lebih setelah saya melapor itu kurang lebih 2 minggu pihak eh kanin 1 Pak Anu dari res menemui tersangka ini Pak di LP dengan saya dan kemudian ditrogasi di sana keterangannya sama Pak hasilnya ya hasilnya sama bahwa dia juga mengakui sesuai keterangan ke dia terus dia juga mengakui menerima uang sejumlah yang sama terus dia juga menyebutkan nama rekannya Pak iya nama rekan yang yang sebelumnya iya ditambahkan sama tersangka ini bahwa rekannya itu masuknya dengan menggunakan topeng lah iya topeng ini ditambahkan sama pihak penyedihnya terus setelah itu karena si pelaku ini masih dalam proses eee ini proses hukuman dari kasusnya yang pertama itu iya terus saya terus eee memantau ke apa sering ke polres untuk menanyakan perkembangan kasus saya Pak iya terus pihak penyedih sabar sabar gitu Pak nah kemarin pada kurang lebih kalau nggak salah bulan 2 kemarin bulan 2019 pihak penyedih dari memintai keterangan ke saya saya tunjukkan lokasinya juga saya tunjukkan orang tua dari tersangka ini Pak iya iya alasan dari alasan dari pihak polres dari penyedih terus menemukan BB pengganti Pak maksudnya maksudnya ke rumah saya su sama meminta tolong diantarkan ke orang tua tersangka kemungkinan BB pengganti Mas Endro maksudnya BB pengganti apa jadi uang kejahatan itu alasannya dibelikan barang Pak oh iya oke ya jadi mencari informasi ke orangtuanya Pak terkait dari keterangan tersangka bahwa uang itu dibelikan barang begitu Pak setelah itu setelah bulan 2 kemarin terus sampe akhirnya kena ini bell press Saya tanya ada SMS, tidak dijawab Tapi dibaca Terus akhirnya si tersangka ini keluar Pak Jumat kemarin Jumat kemarin keluar Yang mengaku di melakukan kejahatan di tempat saya Makanya terus tadi malam saya W.A. ke Pak Denny Kan saya W.A. seandainya orang tersebut juga mengakui Kenapa kok gak ditahan gitu Pak Itu masalahnya ya Saya suka W.A. ke informasi kan Itu masalahnya, kenapa dia gak diproses lah kira-kira gitu ya Saya mau Mas Endro Saya mau tanya Kita sebutlah si tersangka ini namanya X Ya Jadi Mas Endro kecurian Bulan berapa? Bulan 1 Tanggal 1 Tahun? 2017 Oke 2018 Pak Kejadian tanggal 1 bulan 1 2018 2018 Nah Si X Tanggal 2 nya saya melapor ke Polsek Pak Si tanggal 2 nya melapor Si X tertangkap kapan? Ya Tanggal Kurang bulan 9 Pak Jadi Jadi 8 bulan 8 bulan kemudian si X tertangkap Ya Nah Dalam kasus yang lain gitu ya Ya Dalam kasus yang lain Jadi Sekarang yang diproses dia Yang ditahan itu Kasus yang lain berarti ya Ya Tapi menurut pengakuan dia Bahwa dia juga Yang melakukan pencurian di rumah Mas Endro Begitu? Ya Betul Dia bisa menunjukkan Kemana barang yang dicurinya Apa sebenarnya yang dicurinya apa Mas? Uang 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 semua apa? Uang 85 juta lebih Pak Nah Begini Uang yang dicuri itu Pecahan berapa? Yang pecahan 50 Sama 80 juta Itu kan saya bendel Sepuluh jutaan Pak ya Ya Itu ada 85 Pak Oke Terus Pecahan lain Pecahan lain ada enggak? Pecahan kecil Pecahan lainnya Pecahan kecil 20 ribu 10 ribu 5 ribu Nah Ini kita Saya mau bicara hukum ya Mas ya Supaya nanti Mas bisa tahu Dimana yang harus dilakukan ya Jadi Saya akan Pecahannya harus jelas Jumlah uangnya harus jelas berapa Ya kan Terus Uang itu disimpan di mana Siapa yang tahu Uangnya disimpan di mana Ya Karena begini Mas Hendro Bisa saja Orang mengaku Punya uang sekian Tapi kan orang enggak tahu Ya kan Nah Jadi Mas Hendro harus buktikan bahwa Uang itu memang ada Pecahan sekian Ditaruh di tempat lemari Begini 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 Lalu Ya Pengakuan daripada si X Seperti apa Apakah dia Mengambil uang Persis di tempat yang Mas Hendro ceritakan Lalu apakah Uang yang diambil Pecahannya sama Dengan Mas Hendro Ceritakan Itu Nah berarti kalau dia Misalnya menceritakannya Persis sama Berarti keterangan dia Bisa kita Bisa kita pegang kan Keterangan si X Itu dulu Lalu ini Ini kalau Penyidik kan nanti Seperti itu dia Mas Jadi enggak bisa Penyidik enggak menerima laporan Terus langsung percaya Begitu saja Jadi Kalau ternyata nanti memang Saya jelaskan Pak ya Ya Menurut Menurut Keterangan si X Jadi Data lengkapnya Ini Begitu dia tertangkap Karena saya tahu Pak Anu apa Rumah saya kan tinggi Jadi Jangan lewat cendela Tidak bisa Kita tanya Di interokasi Di interokasi Di balik desa itu Bagaimana kamu Caranya masuk Dia Dia memberi keterangan Pakai tangga Tangga apa Tangga bambu Terus saya tanya Kita tanya Di sana itu Rame-rame juga Kamu pakai tangganya Siapa Tangga tetangga Tangga yang disebutkan Ini milik tetangga Saya cek Ada tangganya Pak Iya Itu Itu Keterangan dia Tangganya tangga Bambu Bambu itu Pak Saya cek Lalu saya cek Yang disebutkan Ternyata memang Miliki tangga tersebut Iya betul Nah terus Terus sebetulnya juga Sebetulnya juga Pada kejadian itu Pak Itu ada saksi yang melihat Pak Dan Dan si Ini Tersangka ini Dia berperananya Memegangi tangga Yang keempat Rekanya ini Naik ke atap Pak Ada yang melihat Nah pada saat itu Kejadian Ya Ada yang melihat Ada yang melihat Pak Kita sampaikan Ada saksi yang melihat Seorang perempuan Dan Si pelaku ini Juga mengakui Ada yang melihat Oke Sama penyidik juga mengakui Ada yang melihat Seorang perempuan Iya Kita juga Kita sampaikan Ke penyidik juga Saksinya Cuma Yang dia lihat Si saksi ini Tiga orang yang di atas Pak Yang satu sudah masuk Yang Si tersangka ini Yang di bawah Yang pegang kita Enggak Rekanya yang tiga Itu ada di atas Saksi itu melihat Yang tiga di atas Tapi tidak kenal Karena yang Yang agang tangga Ini ternama Ternama rumah saya Pak Kalau yang lainnya itu Terindikasi Bukan orang sini Menurut Dari keterangan Si Mr. E ini Jadi Nama yang disebutkan Dia bukan orang sini Pak Baik Jadi berarti Ada saksi satu ya Ya Ada saksi satu Terus si X mengaku ya Betul Nah Lalu Si X menyebutkan Teman-temannya Namanya Satu orang yang masuk rumah Pak Saya tanya kan Siapa yang masuk rumah Dia sebutkan namanya Itu yang disebutkan Terus dia juga mengakui Pembagian uangnya Di temannya yang Di rumah kalian Berarti Dia bisa menyebutkan Temannya Dan temannya Apakah sudah diperiksa Pol Dimana Temannya yang disebutkan Tadi apakah sudah Diperiksa Polisi Ya itu yang Yang disebutkan Yang masuk ke rumah itu Kan disebutkan Namanya Pak Yang kemudian Sama Polsek Dipanggil Dan dia tidak Mengaku Ya Ya Dan yang dipanggil ini Tidak mengakui Begitu ya Mas Endro ya 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 Yang dipanggil Setelah dipanggil Datang memang Pak Si Si pelabuh ini Tidak mengakui Bukan ini orangnya Begitu katanya Oh Jadi Yang dimasuk Orangnya siapa Belum ketemu Gimana Pak Orang yang disebutkan Si X Berarti belum ketemu ya Sudah Sudah Pertamanya sudah Dipanggil Pak Ke Polsek Iya Memang Setelah ditanya Ke Porno juga Sebutkan itu Gimana Cuman Setelah dipanggil Di Polsek Si pelaku Istriknya Ini mengelap Ini orangnya Begitu Padahal Memang Dukar kita Orang itu Karena pada Orang itu Kita Lepuk Pak Tama Harsin Lari Artinya begini Mas Hendro Artinya si X Tadi Tidak melakui Juga bahwa Temannya yang Di bawah itu Salah orangnya Begitu kira-kira ya Alatannya dia Salah Bukan Bukan ini orangnya Nah lalu Lalu menurut dia Siapa lagi Nah ini Pihak polisi Tidak Tidak memberi Keterangan ke saya Pak Makanya kan saya Kan aneh Begitu Pak Makanya Di Polsek saya Aneh ini Polisinya kok Tidak ngejar Dari keterangan Si Anu ini Dia malah memberi Keterangan ke saya Bahwa Alasannya Kasus saya Digenda dulu Keterangan dari Bistra ini Berbelit-belit Nah ini Kok menunjukkan Kelemahan Kepolisian Biktur Pak Sama pencuri Kok enggak bisa Nah menurut saya Seperti itu Saya lapor ke Polres Pak Akhirnya sekarang Gimana hasilnya Setelah saya laporkan Bulan 2 kemarin Penyidik Dali Polres Memang ke sini Pak Yang itu saya Dariakan tadi Untuk diantarkan Melihat Lokasi rentetan Kronologisnya Pak Dari lewat ini Lewat ini Lewat ini Menjebol ini Gitu Nah kemudian Suruh diantarkan Ke rumah orang tua Mr. Ek ini Sudah saya Antar kesana Ketemu Dia menanyakan Perihal Kemana Barang yang dibeli Menurut Mr. Ek ini Barang yang Dibeli itu kemana Dijual lagi Pak Tidak ada Gitu Ini Ini Mas Sendro Jadi Seseorang Ditetapkan Menjadi tersangka Ya Minimal Harus ada Dua alat Bukti Oke Si tersangka Mengaku Misalnya Perbuatannya Itu sudah bisa Satu Ya Berarti kan butuh Satu lagi Keterangan Saksi Ada Saksi Satu Si perempuan Itu ya Saksi Kalau Satu Kurang Dia Mas Sendro Minimal Dua Saksi Saksi Orang Jadi Istilah Hukumnya Satu Saksi Bukan Saksi Jadi Kalau Saksi Orang Itu Minimal Dia Dua Orang Nah Kalau Misalnya Tadi Ada Dua Orang Yang Melihat Ditambah Keterangan Si X Berarti Sudah Dua Dia Saksinya Itu Baru Kena Dia Nah Sekarang Kan Ada Kita Ketemu Satu Yang Dituduh Pelaku Itu Tidak Mengaku Dan Si X Juga Dan Si X Juga Mengatakan Bukan Itu Kan Begitu Nah Artinya Disini Penyidik Masih kurang Saksinya Nah Sekarang Kita Kita Bahas Kenapa Kurang Kan Begitu Apa Sebabnya Kurang Nah Sekarang Pertanyaan Saya Menurut Penyidik Dimana Kekurangannya Dimana Kendalanya Menurut Pia Pores Ya Ya Pia Pores Sudah Disampaikan Ke saya Waktu Kesini Bulan Tiga Kemarin Atau Bulan Dua Itu Dia Sudah Konsultasi Ke Jaksa Menurut Jaksa Harus Dicarikan BB Pengganti Itu Pak Jadi Uang Yang Sudah Dibelikan Barang Itu Harus Dikejar Pak Ya Minimal Ada Barang Bukti Lain Kan Gitu Biar Mencukupi Kalau Ada Barang Buktinya Kan Misalnya Uangnya Atau BB Pengganti Itu Bisa Jadi Berarti Kelemahannya Kurang Adat Bukti Kan Kira-kira Begitu Mas Hendro Ya Apakah Mas Hendro Sudah Mintakan Gelar Perkara Penyidik Penyidik Yang Menangani Perkara Itu Siapa Mintakan Gelar Perkara Kepada Mereka Supaya Dibuka Sejelas-jelasnya Nah Kalau Mas Hendro Misalnya Kurang Puas Bisa Juga Dilibatkan Jaksa Jadi Di Gelar Perkara Itu Jaksa Ada Penyidik Ada Terus Propangnya Ada Bagian Pengawasannya Ada Bagian Hukum Ada Lengkap Dia Digelar Perkara Ini Buka Sama-sama Itu Sudah Pernah Dilakukan Belum Pernah Belum Pernah Nah Jadi Itu Langkah Pertama Yang Bisa Supaya Kita Terang Benderang Mintakan Gelar Perkara Kepada Penyidik Ya Dimohonkan Supaya Dilibatkan Pihak-pihak Yang Dia Enggak Perlu Kalau Perlu Jaksa Pun Diundang Jadi Nanti Terbuka Dia Mas Oke Apakah Apakah Ada Sarat Pengajuan Pengajuan Saya Untuk Meminta Gelar Perkara Itu Apa Ada Sarat Atau Prosesnya Bagaimana Untuk Kita Bisa Melajukan Gelar Perkarawan Enggak 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 Ada Saratnya Mas Sebagai Pelapor Bisa Meminta Gelar Perkara Supaya Perkara Ini Menjadi Terat Memang Begitu Prosedurnya Jadi Mas Ada Disitu Siapa yang mas anggap perlu hadir Bawa dia Nanti disitu dibahas rame-rame Jadi tidak hanya penyidik Ada propamnya Ada bagian pengawasan polisi Ada bagian hukumnya Nah Kalau misalnya mas perlu Mintakan juga supaya dihadirkan Jaksanya Gitu loh Nanti penyidik yang akan mengatur jadwalnya Nah disitulah mas Bisa menyampaikan unek-unek Menyampaikan hal-hal Yang bisa disampaikan Jadi yang menilainya nanti Tidak hanya penyidikan Ada pihak lain yang pihak luar Yang bisa memberikan pendapat Jadi dia adil dan fair dia mas Sampai disini paham Tidak ada Mengenai kasus di tempat saya itu Apakah Dalam waktu berapa tahun Kasus ini bisa Seandainya Saya tetap mengatakan Ada tinggang waktunya Sampai berapa tahun Kasus ini Tidak ada Tidak ada tinggang waktu Artinya Selama kasus itu Belum dihentikan Ya Ini kan masih Tahap penyelidikan ini Kalau penyelidikan ini Belum dihentikan terus Sampai Berhentikan barang bukti Alat bukti Nah Jadi kalau Dilihat nanti Dari kasusnya Dalawarsanya itu 12 tahun mas Masih lama Iya 12 tahun itu Dalawarsan kasus itu Nah Jadi Langkah yang tadi Yang mas lakukan Gelar dulu Biar terbuka dia Jadi mas Tidak akan curiga Ke penyidik Kemana Karena terbuka Nah mas juga Bebas ngomong disitu Ya Nah bisa bawa Saksi-saksi Yang kemarin Ikut Menginterogasi Kita dalam gelar Sekarang Bagi Pelapor Bebas pak ya Bebas Dada Ya Bebas Itu Tidak masalah Itu hak Hak mas juga Minta Bisa pakai lisan Secara lisan Bisa Pakai tulisan Bisa pakai surat Mohon dilakukan Gelar perkara Alasannya Alasannya ini Ini Gitu Ya Ya Bah mas ya Jangan Berpikir negatif dulu Karena ini kan Mas belum Masih berkomunikasi Hanya bersama penyidik Ya Ya Kalau digelar itu Nanti Ada pihak-pihak lain Yang terlibat Jadi terbuka Semua dia Iya Pak Asman Kenapa membuat Pemikiran saya ini Agak Kearah negatif Karena Para penyidik ini Informasi-informasi Yang saya sampaikan Terus informasi Yang mereka berikan Kepada saya Itu Lambat Begitu pak Nah disitu Seolah-olah Apu-olah ini Dibiarkan Gitu Paham saya Disitulah nanti Kesempatan mas Untuk mengeluarkan Unek-unek Di gelar ini Ya Nah jadi disitu kan Iya pak Nanti yang lain Ikut nanya loh mas Yang lain Ikut bertanya juga Pada saat gelar perkara Apa Apa perlu kita Membawa saksi pak Boleh 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 Nanti Pada sebelum gelar Supaya mas Gak kagok Ditulis dulu mas Dari rumah Apa yang mau disampaikan Ditulis dulu Nah Baru nanti Di gelar itu Disampaikan itu Paham mas Ya pak Kalau gitu Terima kasih Atas Informasi Dan Bantuannya pak Ya Nanti Setelah yang terakhir Tadi Mas boleh Kita ngobrol lagi Nanti saya kasih tau Cara yang lain Ya Ya iya pak Nanti kita informasikan Ke pak Benny Lagi Perkembangannya Cuma nanti Rencana Saya akan ke portes Bulan Tujuh pak Setelah Lebaran aja pak Boleh 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 Gak akan Itu 12 tahun Waktunya nunggu 12 tahun pak ya Ya Di luar sana Ya Terima kasih pak Informasi Ini apa ya Selamat datang Terima kasih mas Selamat datang